. Kapal induk Washington yang berlayar di Laut Merah meninggalkan lintasan pada Jumat 26 April. Peristiwa itu seusai Houti menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Washington. As berujar kapal induknya meninggalkan Laut Merah karena gagal menghentikan agresi Houti. Dikutip dari Almaya DNF, kapal induk USS Duik de Eisenhower dan USS Gravelli tiba di terusan Suez. Dua kapal induk itu berusaha meninggalkan Laut Merah seusai serangan beruntun Houti. Perlu diketahui, kapal induk itu dikerahkan ke Laut Merah pada 13 Oktober 2023 silam. Adapun dua kapal itu bertugas dalam operasi penjaga kemakmuran. Namun drone dan rudal Houti mengganas hingga menembak proyektil AES. Ketegangan di Laut Merah membuat dua kapal induk Washington memilih untuk menyerah. Dengan kepergian dua kapal induk itu membuat AS tak memiliki kelompok penyerang kapal induk di Laut Merah. Di satu sisi, Houti akan terus menyerang kapal AS, Inggris, dan Israel yang melintasi laut tersebut. Terima kasih telah menonton!